Aktor tampan asal China, yaitu Deng Lun, diketahui telah menghilang dari sorotan kamera sejak kasus penggelapan pajak yang menimpanya. Deng Lun dilaporkan telah menerima sanksi tanda sebesar 106 juta yuan, atau setara dengan 238 miliar rupiah. Dikutip dari laman China Daily pada Rabu 20 April 2022, aktor Deng Lun dilaporkan langsung membayar seluruh denda yang dilimpahkan kepadanya. Deng Lun bahkan mengunggah permintaan maafnya melalui akun media sosial Weibo miliknya sebelum akhirnya ditangguhkan. Kini reputasi Deng Lun di China sendiri belum dapat dipastikan mengingat kasus tersebut ditangani langsung oleh pemerintah China. Setelah satu bulan berlalu, kini kabar terbaru mengenai aktor Deng Lun kembali bermunculan. Salah satunya adalah rumor yang mengatakan, jika aktor berusia 29 tahun tersebut, akan melanjutkan karirnya di Korea Selatan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat popularitas Deng Lun di negeri Ginseng diketahui memang cukup tinggi. Apalagi setelah Deng Lun memerankan karakter sebagai Su Feng, sang dewa api dalam drama hits dan juga fenomenal, Ace of Love tahun 2018 lalu. Drama yang juga dimintangi aktris cantik Yang Si tersebut diketahui mendulang kesuksesan besar, hingga di kancah internasional. Tak terkecuali di negara Korea Selatan, ia bahkan sukses menyiapkan penghargaan sebagai drama internasional terbaik pada tahun 2020 lalu. Hal itulah yang membuat Deng Lun sangat mungkin untuk berkarir di Korea Selatan, seperti kabar yang beredar. Namun tak hanya itu saja, aktor Deng Lun sempat dikabarkan mengalami kebangkrutan usai membayar sejumlah denda dari berbagai pihak lain yang merasa dirugikan. Ternyata kabar mengenai kebangkrutan Deng Lun tidaklah akurat, melainkan perusahaan mantan bos Deng Lun yakni Gong Yu Han yang saat ini dalam proses likuidasi. Namun begitu, Gong Yu Han diketahui bukanlah bos kecil dan kebangkrutan yang ditunjukkan kepadanya tidak langsung membuatnya benar-benar bangkrut. Meski nama Deng Lun dan juga Gong Yu Han saling berkaitan, namun hal tersebut sama sekali tak bertampak kepada aktor kelahiran si Jia Zhuang tersebut. Sehingga para penggemar tidak perlu terlalu khawatir mengenai keadaan terbaru aktor kesayangan mereka tersebut. So guys, bagaimana tanggapan kalian jika Deng Lun benar-benar akan melanjutkan karir di Korea Selatan? Silahkan komen di bawah. Nah guys, berikut ini 6 Fakta Ren Jelun yang mungkin belum kalian ketahui. Ia berlansir dari My Dremelis. Sebelum terjun ke dunia hiburan, Ren Jelun merupakan seorang pemain profesional tenis meja. Dirinya bahkan mengikuti pelatihan bersama dengan dua atlet tenis meja Tiongkok, yaitu Zhao Yu dan juga Chang Jike. Sayangnya ia harus merelakan mimpinya menjadi atlet karena cedera yang ia alami. Kalau fakta yang satu ini berkaitan dengan awal mula, Ren Jelun terjun ke dunia hiburan Tiongkok. Dirinya pernah berpartisipasi dalam kontes Menyanyi Superboy yang diselenggarakan oleh Yunnan TV. Kemudian pada tahun 2014, ia masuk ke dalam line-up debut dari salah satu boy group China Korea Selatan. Namun karena alasan yang tidak diketahui, dirinya hengkang dari grup tersebut. Di tahun 2016, Ren Jelun menjadi salah satu pemeran pendukung dalam drama China Nobel Aspiration yang dipintangi oleh Li Feng, Zhao Liying, Yang Shi, Gin Jun Jie, dan juga Chang Ye. Dirinya berperan sebagai Liu Wei, rubah berikor 6. Drama kostum The Glory of Tang Dynasty yang terdiri dari dua musim, resmi mengudara pada tahun 2017 lalu. Dalam drama itu, Ren Jelun menjadi pemeran utama untuk pertama kalinya. Ia berduakting dengan aktris Jing Tian. The Glory of Tang Dynasty menerima berbagai respon positif selama masa penayangan dan menjadi salah satu drama China terpopuler. Ren Jelun pun meraih popularitas melalui drama tersebut. Setelah sebelumnya sukses dengan The Glory of Tang Dynasty, popularitas Ren Jelun kian menanjak setelah dirinya memintangi berbagai drama China hits bersama dengan aktris-aktris China ternama. Dirinya pernah menjadi lawan main yang si di drama Destiny of White Snake, Tan Song Yun di drama Under the Power, Xing Fei di drama Miss Crow with Mr. Lizard, Bai Lu di drama One and Only, dan juga Forever and Ever, serta di drama Jumrat di drama yang terbaru kali ini, The Blue Whisper. Ya, di tahun 2017, Ren Jelun mengejutkan penggemar setelah mengumumkan melalui Weibo. Jika dirinya telah menjalani hubungan selama 5 tahun dengan kekasihnya, pasakan ini dirumorkan menikah sejak tahun 2016, dan pada 2 Februari 2018, keduanya dikarunai seorang anak. Nah guys, itu tadi 6 fakta menarik Ren Jelun yang sudah kena berusia 33 tahun. Fakta mana yang menurut kalian paling menarik? Silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton!